Halo apa kabar, suara saya kembali, hari ini saya akan membuat pomba beat di FL Studio Mobile, jadi check this out my bro. First instrument, saya menggunakan koto dari Direct Wave. Kemudian saya membuat melodi dari F. Dan ini preset efek saya, di koto ini saya menggunakan graphic equalizer seperti ini, Anda dapat melihat bro. Dan kemudian saya membuat melodi yang lebih rendah. Dan kemudian saya menggunakan harpa dari Direct Wave. Saya membuat melodi yang sama dari F. Dan ini adalah preset efek saya. Saya menggunakan reverb. Dan graphic equalizer. Seperti ini. Dan saya tambahkan stereo riser. Dan kemudian saya menggunakan flute dari Direct Wave, dari orchestral. Dan ini adalah melodi saya menggunakan flute. scene pad. Saya menambahkan graphic equalizer di flow. Dan stereo riser. Saya menggunakan string morphine synth dari scene pad. dan ini adalah set-set-set-set-set-set-set. dan ini adalah sesuraki yang mencay trus. dan ini adalah set-set-set-set. Saya menggunakan Big Pass dari DirectWave di Quitar Plugins. Dan ini adalah Node Root. Ini adalah preset F8, saya menggunakan Stereo Racer dan Distortion. Ini adalah drum kick yang mudah. Adalah di bawah. Adalah di bawah. Hi-Hat And an open Hi-Hat This is that bass and drum sound together Add the final effect and symbols Okay, this is the final result Don't forget to subscribe for more beats tutorial in FL Studio Mobile I'll see you next time